Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membagikan 8 pinjol legal OJK yang sebar data Nasabah wajib tau nih Harus tau agar dia waspada Oke, simak videonya Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Apa kabar teman-teman semua Ya, Alhamdulillah kita bertatak muka bersua, walaupun hanya lewat channel Youtube Insya Allah ya kita akan selalu saling support ya saya support kalian kalian juga support saya kalian support saya seperti apa? support saya dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya update setiap harinya dan bagikan ya ke teman-teman lainnya jangan sendiri aja bagikan ke teman-teman lainnya di media sosialmu atau bagikan langsung ke mereka biar mereka juga mendapatkan pencerahan sama seperti anda dan Insya Allah ini menjadikan pahala jariah buat kalian teman-teman seperti biasa mengawali video saya sebelum saya melangkah ke video selanjutnya kita berdoa ya Ya Allah ampuni dosa-dosa seluruh nasabah kami ampuni mereka Ya Allah yang sudah melakukan kehilapan jatuh di dalam ribawi pinjol ini Ya Allah Ya Allah berikan mereka solusi-solusi berikan mereka penanganan-penanganan yang terbaik berikan mereka jalan-jalan yang terbaik Ya Allah berkahi rejeki-rejeki mereka Ya Allah berkahi segala aktivitas mereka Ya Allah berikan mereka kemudahan berikan mereka kelancaran atas segala aktivitasnya dan berikan juga mereka keberhasilan Ya Allah dan berikan mereka keriduhan atas setiap langkah-langkah yang mereka lakukan Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman semua kita tetap harus saling mendoakan saya mendoakan kalian kalian juga doakan saya agar saya selalu sehat selalu membersamai kalian dan setiap saat setiap ada gagal bayar saya selalu muncul untuk memberikan solusi dan membuat anda tobat gak usah minjol lagi saya kesel kalau misalnya kalian saya dikasih tau tobat masih minjol lagi itu bukan kawan jamal ya Oke teman-teman semua kali ini saya akan membagikan 8 aplikasi pinjol legal OJK yang sering melakukan sebar data ini adalah testimoni dari kawan-kawan yang lainnya yang tergabung di dalam Pak Guyuban Melawan Pinjol nah pengen tau kan Pak Guyuban Melawan Pinjol adalah grup Facebook yang merupakan wadah bagi nasabah-nasabah yang gagal bayar baik pinjol legal maupun ilegal mereka disini saling info saling sharing saling kepo-kepoan ya pokoknya semua masalah gagal bayar mereka disini semuanya saling sharing saling informasi bagi teman-teman yang mau gabung di grup ini kalian tidak akan nyesel kenapa? karena disini tidak ada yang namanya spam pinjol tidak ada DC pinjol tidak ada joki pinjol jadi kalau kedapatan ada joki yang menyusup ke sini atau DC pinjol itu langsung disikat sama admin atas laporan-laporan daripada member terima kasih ya para member yang setia melaporkan setiap ada spam-spam yang muncul di setiap komentar oke teman-teman semua yang mau gabung silahkan linknya atau tautannya ada di kolom deskripsi silahkan kalian klik disana tapi syaratnya kalian harus menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin kalau kalian tidak menjawab 3 pertanyaan mohon maaf admin tidak akan meloloskan kalian masuk menjadi member ini yang alhamdulillah hampir 10 ribu sekarang membernya yang satu-satunya grup tentang masalah gagal bayar pinjol atau tentang masalah pinjol yang tidak ada spam pinjol tidak ada joki pinjol tidak ada DC pinjol murni ini adalah benar-benar murni korban-korban pinjol insya Allah kalian nyaman di grup ini oke teman-teman melangkah ke masalah tadi ya 8 pinjol legal yang selalu sebar data dan sering melakukan sebar data saya akan sebutkan nanti tapi saya hanya memberikan sedikit pencerahan buat kalian bahwa sebenarnya pinjol ilegal lah yang dulunya sering melakukan hal seperti ini pinjol ilegal dulu itu sering melakukan intimidasi dengan cara-cara melakukan teror kepada kontak-kontak darurat menyebarkan data ke kontak darurat jadi data-data anda itu disebar ke kontak darurat satu hari setelah jatuh tempo bahkan sebelum jatuh tempo sudah diingatkan ke kontak darurat di luar kontak darurat tapi miris sekali ya sekarang terjadi oleh pinjol legal yang sudah terdaftar yang sudah berizin dari OJK malah melakukan hal yang sama jadi sekarang itu pinjol legal rasa ilegal ini sudah banyak sekali perkataan ini pinjol legal rasa ilegal ya emang seperti itu kenyataannya seperti itu sekarang kita mau melapor ke OJK sama aja buat apa juga melapor OJK pun hanya di persilakan kalau misalnya anda diancam menurut OJK silakan kalian lapor ke kepolisian atau silakan adukan ke AVI Asosiasi Pintek Pendanaan Indonesia ya buat apa OJK adalah salah satu regulator di Indonesia untuk mengawasi dan menindak pinjol-pinjol legal yang di bawah pengawasannya sekarang kalau kita lapor ke OJK ya percuma juga kalau anda sudah bosen sudah pusing sudah nggan lagi untuk melaporkan ke OJK nanti saya akan kasih tipsnya bagaimana caranya untuk pengganti anda melapor ke OJK ini mungkin adalah salah satu dan satu-satunya cara yang akan membuat pinjol-pinjol legal ini lambat-lamat akan bangkrut dengan sendirinya karena cara-cara anda melapor sudah tidak bisa lagi ya simak saja videonya halo teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel youtube jama official vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru terima kasih nah saya akan sebutkan untuk mempersingkat waktu satu persatu ya pinjol mana aja dari delapan pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK yang sering sebar data kepo kan mau tahu kan tonton sampai habis kalau tidak menonton sampai habis kalian nanti akan gagal paham mentang-mentang udah dah udah disebutin sama Pak Jamal udah yang ini aja udah cukup tapi kan ada ilmunya di belakang video ini yang harus kalian tangkap yang harus kalian ambil ilmunya seperti apa untuk menghadapi sebar data dari pinjol legal ini jangan pernah anda nonton separoh-separoh tontonlah sampai habis kalau separoh-separoh nggak enak kawan ya saya sebutkan ya pertama uang mi nah uang mi ini melakukan sebar data ini saya akan bacakan saya akan tampilkan uang mi mohon pencerahannya kakak sebaiknya bagaimana ada yang galbay uang mi juga sharing dong kak disini dari si desennya bilang kontak darurat anda telah kami hubungi kedepannya kami akan menghubungi kantor anda yang telah didaftarkan bayarkan tagihan anda sebelum jam 1 siang untuk menghindari resiko data anda menjadi buruk uang mi seri disini ya seri namanya ya lalu yang kedua yang kedua adalah bantu saku nah bantu saku ini selamat siang saya bacakan selamat siang pak ibu saya stop aplikasi bantu saku disini saya ingin menitip pesan kepada pak ibu untuk segera melalui tunggakannya di aplikasi bantu saku yang sudah lewat dari jatuh tempo tolong sampaikan pesan saya terima kasih bantu saku ikutan juga padahal itu adalah aplikasi terdaftar dan berizin OJK lalu yang ketiga lalu yang ketiga adalah dari Singa ID nah saya akan bacakan ya selamat sore komprimasi untuk keluarga anda atas nama saya tutup namanya beritahukan kepada beliau agar memiliki tingkat baik untuk melunasi tagihan dia yang terlambat di aplikasi Singa ID bila sampai jam 5 tidak ada juga pembayaran masuk dalam tagihan beliau terpaksa data-tata beliau kami proses ini ini juga sama Singa ID Singa ID melakukan sebar data juga Masya Allah ya lalu ini dari Uku ya saya bacakan Uku ya selamat siang mohon disampaikan kepada bapak atau ibu untuk segera bayarkan tagihannya di aplikasi Uku karena sudah masuk keterlambatan satu hari tidak ada kejelasan seakan menghindar dari tagihan pembayaran minimal perpanjangan tenor sebelum data kami alihkan yang akan membuat sulit dapat pinjaman di kemudian hari ditunggu jam 03.00 jam 03.00 subuh ya saya menghubungi kartu nomor Anda dicantumkan yang menurut saya kontak darurat pada aplikasi kami salam Uku sampai sepertinya Uku juga ikut-ikutan Uku kemarin saya bahas ya tentang masalah resikonya resikonya menyebar data terjadi kan ini masuk dalam daftar list yang saya sebutkan lalu yang kelima yaitu dari rupiah cepat nah ini saya bacakan ya kami dari rupiah cepat terkait nomor Anda yang dicantumkan sebagai kontak darurat pada saat peminjaman kami mau titip pesan kepada si Anu ya untuk segera lakukan pembayaran tagihannya di rupiah cepat sudah keterlambatan 5 hari kami dari rupiah cepat akan membantu Anda untuk bayar tanpa denda atau cicil dan bisa mengajukan pinjaman kembali jika beliau tidak juga merespon atau menyelesaikan hari ini maka kami akan ambil langkah tegas untuk data beliau selanjutnya kepada pihak ketiga yang menangani terima kasih sama ini rupiah cepat juga sama menekan ke kontak darurat menyebar data seperti ini aplikasi legal terdaftar dan berizin OJK ngeri-ngeri kan lalu yang ke enam dari modal nasional selamat siang dari modal nasional mohon maaf menganggung waktunya tolong bantu sampaikan ke saya tutup namanya bayarkan hutangnya sekarang juga di modal nasional karena beliau tidak ada kompirmasi mohon bantuannya ya karena nomor Anda dicantumkan menjadi kontak daruratnya saat beliau pengajuan di aplikasi kami sekian terima kasih sama modal nasional ikut-ikutan juga kalian ada di modal nasional waspada ya nanti triknya akan saya sampaikan setelah saya menyebutkan beberapa pinjol legal yang sebar data ini ya lalu ketujuh dari kredit pintar ini dari kredit pintar waspada nih yang pinjol di kredit pintar waspada Anda disebar datanya seperti ini nih modelnya nih ya ada foto ya ada foto dia memfotokan lalu bilang bahwa selamat pagi peringatan tegas tolong bantu sampaikan informasi ke ASEP Hidayat beliau alamatnya masih sesuai ya adakah hubungan keluarga sama beliau adakah disini tercantum sebagai kontak darurat Anda sampaikan ke beliau ditunggu sampai jam 19.10.00 ini datanya akan kami alihkan ke tim lapangan kami untuk diproses lebih lanjut dan kebetulan alamatnya gak jauh dari lokasi beliau kredit pintar itu dia langsung bertanya beliau kerja di mana sekarang rumahnya di mana sekarang di mana ya kak alamatnya beliau sekarang di mana ya patokannya rumahnya apa ya kak kecamatan apa ya beliau adakah hubungan keluarga sama beliau disini tercantum sebagai kontak darurat nomor Anda atau sudah bekerja sama dengan beliau menuduh loh malah menekan nge-press kepada kontak darurat apakah bekerja sama hati-hati ya kredit pintar note ini ya hati-hati Anda yang ada hubungannya dengan kredit pintar hati-hati nanti saya akan sampaikan bagaimana nanti kita penangannya ke depannya seperti apa untuk menangani pinjol-pinjol legal yang sebar data dan kurang ajar seperti ini ya kontak darurat malah ditanya bahkan malah diintimidasi bahwa Anda kerjasama ya seperti itu ini luar biasa kredit pintar hati-hati Anda yang ada kredit pintar di video ini saya akan jelaskan ya bagaimana nanti Anda Anda akan lebih lagi untuk menyiasati atau menangani hal-hal semacam ini kalian sudah disebar data bahkan kontak daruratnya sudah diancam hati-hati lalu yang kedelapan itu dari Akulaku atau Lazada selamat pagi Bapak Ibu saya Brian dari tim Akulaku atau Lazada dikarenakan kontak Anda dijadikan referensi kontak darurat mohon bantu sampaikan ke nasabah kami atas nama untuk melakukan pembayaran tagihannya karena beliau sudah mengalami keterlambatan dan pembayaran harus dilakukan hari ini juga maksimal jam 14.00 apabila sampai jam yang ditentukan belum ada pembayaran maka data beliau akan kami alihkan selik OJK dan tim lapangan jika Bapak Ibu berkenan menginformasikan nomor telepon terbaru dari beliau mohon untuk segera informasikan karena kami kesulitan menghubungi beliau terima kasih Bapak Ibu padahal ini nomor HP-nya masih aktif nomor HP-nya masih aktif 24 jam menurut nasabahnya dan tidak pernah tidak diaktif ya berarti ini mengada-ngada seperti itu inilah dari 8 pinjol legal yang sudah melakukan sebar data cek kembali apakah Anda memiliki 8 pinjol legal ini dan untuk triknya seperti apa menghadapi sebar data yang dilakukan 8 pinjol legal ini simak videonya ya teman-teman kalian sudah melihat ya tadi seperti apa cuplikan-cuplikan yang saya tampilkan bagaimana mereka melakukan sebar data berbagai gaya berbagai macam kalimat yang dilontarkan kepada kontak darurat khususnya tadi ada kredit pintar ya sampai mengancam si kontak daruratnya dengan bilang bahwa Anda bersekongkol ya Anda bekerjasama ya dengan nasabah tersebut artinya si kontak darurat ini dituduh menyembunyikan keberadaan si nasabah tersebut sampai di mana sih sekarang lokasinya di mana tempat bekerjanya seperti itu Anda salah besar ini saya sorot dulu kredit pintar ya Anda salah besar harusnya Anda cari di tempatnya alamat KTP masih ada kenapa Anda harus kasak kusus ke kontak darurat justru ini akan merugikan Anda sendiri sebagai aplikasi Anda akan rugi sendiri ini adalah salah satu cara yang terzolim cara kejahatan jahat sekali ini orang jahat sekali ini aplikasi bayangkan Anda tidak melakukan pencarian ke alamat sesuai KTP saja lalu tiba-tiba menuduh si kontak darurat melakukan intimidasi ke kontak darurat dan bilang bahwa kontak darurat bekerja sama kurang ajar ini gila bener seperti ini dan ini khususnya untuk Anda-Anda yang dari delapan aplikasi legal tersebut Anda-Anda sudah disebar datanya saya cuma mengingatkan ke kalian begini teman-teman sebar data adalah kegiatan saya sebut adalah kegiatan ilegal ketika dilakukan tidak semestinya kegiatan sebar data atau menghubungi emergency call menghubungi kontak darurat itu adalah dilakukan urgent emergency call kontak darurat ketika sama sekali tidak bisa diketahui keberadaannya ada di mana tidak diketahui si nasabah ini ada di mana antah berantahnya tidak tahu sekarang tiba-tiba sekonyong-konyong ketika menunggak baru satu hari sudah langsung sebar data Anda melakukan visit ke rumah ke alamat sesuai KTP nasabahnya belum Anda melakukan kunjungan menurutkan verifikasi kenapa tidak melakukan pembayaran ke rumah nasabahnya harusnya Anda melakukan verifikasi ke alamat nasabah betul tidak nasabahnya ini ada di sini betul tidak nasabahnya itu kenapa ya sampai tidak melakukan pembayaran tanya dong alamat nasabahnya ada di sana tertera jelas kalau misalnya Anda tidak ketemu tanya ke Bapak RT dan RW-nya kira-kira di mana ya alamatnya nanti Bapak RT atau RW akan menunjukkan silahkan ke sana alamatnya ada baru Anda tanyakan kenapa Bapak Ibu belum melakukan pembayaran kenapa menunggak sampai dua hari atau satu hari seperti ini kenapa Bu bisa kami bantu mungkin kami bantu solusi atau bagaimana keringanan atau apa nah itu baru namanya juru tagi bukan baru satu hari nunggak Anda langsung sebar data Anda saja tidak tahu alamatnya di mana kadang-kadang yang lebih lucu lagi adalah nakut-takutnya begini Sherlock ya tolong Sherlock ya lah Anda kan ada alamatnya ngapain di Sherlock berarti Anda itu sebenarnya cuma hoax aja jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa Sherlock ya Sherlock ya kami sedang menuju ke tempat Anda itu pasti bohong dan itu adalah kebohongan dan kedustaan yang sudah dibuat berjamaah oleh para DC-DC ini akhirnya itu merupakan suatu habit atau kebiasaan jadi DC-DC ini mencontoh dari orang-orang atau DC-DC sebelumnya bahwa oh Sherlock ya saya selalu ketawa Sherlock ya emang lu siapa emang lu kawan emang lu sahabat Sherlock cari sendiri Sherlock gaya-gayaan Sherlock padahal dia bilang Sherlock tuh Sherlock tuh Sherlock dulu ya Sherlock ya padahal mereka itu hanya di belakang meja di kamar mereka kerjanya di kamar masing-masing sekarang itu pola-pola bekerja dari pinjol-pinjol ya khususnya ini pinjol ilegal ya kalau legal saya belum mengetahui banyak ya kalau ilegal itu mereka melakukannya di rumah-rumah mereka sambil duduk sambil di beranda rumahnya sambil ngerokok kadangkan sambil minum sambil makan cemilan mereka maki-maki Anda Anda udah stres ketakutan Sherlock Sherlock padahal mereka lagi di rumah lagi di kamarnya kalian jangan mau dibodoh-bodoh jangan kalian mau dibohong-bohong ya karena itu kebanyakan itu bocah-bocah cilik yang belum mengerti apa-apa mereka hanya didoktrin oleh para bos-bosnya atau pimpinannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penagihan dengan cara-cara yang kasar dan barbar seperti itu agar mereka mendapatkan insentif ya kembali ke masalah tadi kalau kalian sudah diberlakukan seperti ini sudah disebar datanya satu hari disebar data oleh pinjol-pinjol legal ini kalian harus melakukan sesuatu tindakan yang konkret kalian melakukan tindakan apapun melaporkan ke OJK mengadukan ke OJK kalian sudah lakukan kan sudah saya bahas di video-video sebelumnya bahwa kalian ketika melakukan laporan ke OJK pun kalian hanya dibilang bahwa Bapak Ibu yang mengalami bahwa data Anda diancam Anda diancam Anda disebar atau Anda berasa dikriminalisasi dengan cara-cara kalimat-kalimat yang kasar silakan Anda adukan ke kepolisian silakan Anda adukan ke AFI lalu fungsinya OJK buat apa justru masyarakat itu merasa bahwa OJK adalah rumah mereka rumah mereka untuk melakukan pengaduan pelaporan terhadap atau terkait masalah-masalah pengancaman atau intimidasi bukan dilempar kesana-kesini harusnya ketika melakukan pengaduan responlah dengan cepat responlah dengan tegas dan tindak tegas dari pihak pelaku pinjol legal ini itu adalah di mengawasan kalian pengawasan kalian yang harus benar-benar melekat sehingga gampang melakukan tindakan ya tindakan terukur tindakan yang tegas kami butuh nasabah-nasabah butuh buat apa ada OJK kalau nasabah tidak bisa mengadukan permasalahannya ke kalian buat apa ada OJK kalau masyarakat masih was-was masih takut lalu pengawasannya seperti apa teror-teror seperti itu banyak terjadi ini adalah suatu bentuk teror dan ini adalah teroris kalau seperti ini ngeri bagaimana tidak pinjol-pinjol ilegal ya kita sebut pinjol ilegal dulu ya pinjol-pinjol ilegal dengan bahasa-bahasa kasar bahasa-bahasa binatang pengancaman sampai ngancam membunuh seperti itu lalu perannya seperti apa oke lah OJK gitu kan OJK bisa dong sumbang sih sedikit menyumbangkan pikirannya atau menyumbangkan gimana ide-idenya nih untuk yang ilegal juga nih apakah kita akan bantu seperti apa ya edukasi-edukasi ke masyarakat seperti bagaimana jangan misalnya sekarang tuh ketika Anda ada yang melapor dari legal juga melakukan hal yang sama melakukan teror-teror intimidasi ke kontak darurat padahal baru satu hari menunggak dan mereka tidak melakukan verifikasi ke alamat lalu Anda tinggal bilang ke AFI aja ke polisi aja makanya kalau kalian mendapatkan hal seperti itu bagaimana caranya ketika kalian sudah tidak puas sudah OJK sudah seperti lepas tangan OJK tidak mampu untuk mengakomodir apa keluhan-keluhan Anda simak videonya nah teman-teman semua yang sudah bingung sudah bosan sudah melapor ke OJK namun tanggapannya kurang memuaskan kalian satu-satunya cara ketika kalian sudah seperti ini kalian tidak usah bayar kalian diam dulu walaupun kalian ada dana kalian tidak usah bayar kalian tunggu sampai orang yang menyebar datanya datang ke alamat Anda kalian tunggu saja DC-nya datang sampai DC-nya benar-benar datang kalian tunggu di rumah Anda udah Anda tidak usah bayar itu adalah sesuatu hal yang memalukan Anda mempermalukan Anda membuat Anda resah membuat Anda malu saja ke kontak darurat atas utang-utang Anda yang akhirnya terbuka akhirnya utang Anda semuanya tahu kontak darurat Anda tahu yaudah tidak usah dibayar karena dengan cara gagal bayarlah itu adalah upaya yang terakhir ketika Anda sudah bingung mau bagaimana lagi upaya terakhir untuk membungkam kegiatan-kegiatan arogansi yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal satu-satunya cara yang membuat pinjol-pinjol legal akan berpikir dua-tiga kali lipat lagi akan berpikir lagi berpikir lagi bahwa oh ternyata benar cara-cara seperti ini salah ingat teman-teman ya bahwa mereka bisa beroperasi kantornya perusahaannya pinjol-pinjol legal ini bisa beroperasi seperti biasa bisa menggaji karyawannya menggaji direksinya bisa berputar roda perusahaannya itu adalah dari angsuran Anda dari bunga dan denda Anda dari komponen-komponen denda dari komponen-komponen bunga itu mereka bisa beroperasi dari Anda sebenarnya Anda adalah aset dari perusahaan pinjol legal ini tapi Anda dibuat semena-mena diperlakukan yang tidak semestinya padahal Anda adalah aset bagi mereka Anda adalah keuntungan alias cuan bagi mereka tapi mereka sekarang memperlakukan Anda seperti itu makanya satu-satunya cara ketika auduan tidak direspon oleh OJK kalian cukup gagal bayar saja cukup kalian hentikan pembayaran tidak usah bayar itu adalah cara terbaik karena roda perusahaannya lama-lama akan hancur tidak berputar akhirnya mereka tidak akan sanggup melakukan atau menjalankan roda perusahaannya dengan baik akhirnya lama-lama tenggelam dan tutup itu cara yang terbaik menurut saya kalau kalian mau ikuti silakan kalau kalian memang sudah tidak sanggup kalian mau bayar silakan juga saya hanya menghimbau dan menyerankan seperti itu karena tidak ada lain cara-cara yang terbaik untuk menghentikan kearoganan mereka mungkin kalau mereka sudah tahu oh ini nasabah semuanya ketika disebar data sudah pada tidak mau bayar lagi ya mereka nanti akan melakukan evaluasi diri sendiri kok mereka akan melakukan evaluasi secara internal oh berarti cara-cara yang dilakukan ini sudah salah tidak tepat akhirnya nasabah malah melakukan aksi gagal bayar serentak lagi coba kalau kalian lakukan aksi gagal bayar serentak seluruh Indonesia apa yang akan terjadi pinjol akan tutup kawan pinjol akan tutup yakin sekali seribu persen pinjol akan tutup kalian melakukan gerakan gagal bayar serentak nasional selama 6 bulan berturut-turut semua nasabah tidak melakukan pembayaran gagal bayar ini akan menyebabkan kehancuran untuk pinjol-pinjol legal tersebut mau ditopang oleh bank-bank atau perbankan sebat apapun akan hancur ketika kolektibilitas mereka terganggu akan hancur kok dengan sendirinya pinjol-pinjol akan hancur akan tenggelam nggak akan bangkit lagi sekarang banyak sekali pinjol-pinjol makin tumbuh subur apalagi ilegal karena Anda masih melakukan pembayaran karena Anda masih meminjam di sana akhirnya ada permintaan ya mereka makin tambah tumbuh subur mereka menganggap bahwa ini adalah ladang basah ladang emas bagi mereka karena kalian membutuhkan dan kalian masih tetap bayar ketika diindimidasi artinya mereka berpikir bahwa ah ternyata ancaman-ancaman saya ini mempan juga ya akhirnya nasabah ini bayar besok kita ancam lagi kalau mereka nunggak nah seperti itu apakah kalian rela diancam terus seperti itu apakah kalian diinjak-injak harga dirinya apakah kalian diinjak-injak harga dirinya oke teman-teman semua kita sudahi ya video ini yang pasti dari 8 pinjol legal tersebut kalau kalian merasa bahwa kalian sudah diindimidasi kalian tidak usah bayar kalian cukup datang tunggu aja kedatangan dari desenya untuk datang ke rumah lalu Anda simpan buktinya siapa yang menyebar data kumpulkan dari kontak-kontak yang sudah disebar ya kontak darurat Anda sudah disebar nih kasih screenshotnya dan kirim ke Anda itu adalah bukti nanti ketika desenya datang harus desenya datang bilang aja kalau ada yang sebar data seperti itu yang sudah sebar data Anda cukup bilang aja ke mereka yaudah mas saya akan bayar aja di rumah tunggu aja tunggu aja sampai datang ke rumah lalu Anda kasih tahu saya mau ketemu dulu orang yang sudah sebar data ini sudah mempermalukan saya nggak mau tahu Anda mungkin petugasnya yang lain tapi saya mau orang ini hadir dulu begitu aja baru saya akan bayar kasih tahu ke dia bahwa Anda mau ketemu dengan orang yang sudah melakukan sebar data oke teman-teman semua dimanapun berada kita sudahi video ini ya semoga kalian sehat selalu sebelum video ini kita tutup yuk kita berdoa sama-sama kita meminta ampun ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa dan kehilafan dari para nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar ya Allah berikan mereka ampunanmu ya Allah berikan mereka keistikomahan dan berikan mereka keinginan untuk segera tobat berikan mereka keinginan untuk istikomah tidak lagi melakukan pinjaman online yang begitu laknat begitu menyiksa kehidupan mereka ya Allah berikan mereka solusi-solusi langkah-langkah yang terbaik yang datang daripadamu ya Allah langkah-langkah dan solusi-solusi yang kau berkahi yang kau meridui ya Allah berikan mereka kelancaran berikan mereka kemudahan berikan mereka keberhasilan atas setiap usaha ikhtiar pekerjaan apapun ya Allah untuk menopang ekonomi mereka dan sekaligus untuk melunasi hutang-hutang yang selama ini menjerat mereka ya Allah berikan mereka keberhasilan dan berikan mereka kemudahan-kemudahan daripadamu ya Allah amin ya Allah teman-teman semua terima kasih untuk kawan-kawan yang saat ini masih tetap setia menonton video-video saya semoga video-video saya ini yang saya upload setiap harinya memberikan informasi yang baik buat kalian semua mencerahkan kalian dan membuat semangat kalian timbul lagi dan menaikkan booster mental kalian amin ya Allah terima kasih kawan-kawan semua sampai ketemu di episode selanjutnya tetap semangat kobarkan semangat kalian jangan pernah loyal jangan pernah takut atas serangan-serangan dari tim DC-DC kalian bisa pasti bisa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo